Kebakaran juga menghanguskan gedung Sentinel Tower di kawasan Jalan Katot Subroto, Jakarta Selatan siang tadi. Api menghanguskan gedung di lantai 5 hingga lantai 7. Kabar terbakarnya gedung diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 10 siang. Petugas langsung mengerahkan 25 mobil pemadam ke lokasi. Akibat kebakaran, para penghuni gedung terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara sejak siang tadi api telah berhasil dipadamkan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab utama kebakaran, meski ada dugaan akibat hubungan pendek arus listrik. Gedung Sentinel telah dua kali mengalami kebakaran dalam tahun ini. Sebelumnya gedung yang tengah dibangun itu pernah terbakar pada Senin 30 Maret 2015 lalu. Saat itu satu orang pekerja yang tengah berada di basement gedung tewas. Terima kasih telah menonton!